Jenazah salah satu korban tenggelam di sungai Ciujung, kawasan wisata adat Baduy atas nama Paskaleo Anestio, Talaum Banua, disemayamkan di rumah duka Sabtu pagi. Pihak keluarga mengaku kecewa, lantaran tidak ada bentuk tanggung jawab dari pihak sekolah. Seorang ibu nirta kosa menahan tangis. Saat melihat jenazah putranya, Paskaleo Anestio, Talaum Banua, siswa SMP Budaya 3 di dunia sawit ini, disemayamkan di rumah duka di kawasan perawah Badung, Cakung, Jawa Timur, Sabtu pagi. Paskaleo merupakan satu dari lima siswa yang tewas tenggelam di sungai Ciujung, di kawasan wisata adat Baduy, Lebak, Banten, Jumat Siang. Recananya jenazah akan disemayakan di TPU Pondokalapa usai menjalani upacara perempasan dari rumah ibadah siang nanti. Di sana jam 5 lewat, dan kita akan di Pondokalapa, Pondokalapa yang sebelah sana. Dari pemeriksaan diketahui, dari 126 siswa, 6 siswa mengisahkan diri dari kegiatan field trip. Menurut seorang korban selamat, para korban tewas sengaja memisahkan diri dari romohan karena ingin berenang di sungai. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi terkait tewasnya kelima siswa. Dari Jakarta, Reomanik, AY News, Laporkan.